Ya ketemu kembali ya Sobat Arfala ya Sebagaimana sudah disampaikan melalui Instagram Arfala Ramesti Bahwasannya di setiap pertengahan bulan kita akan ada sharing session Topik yang kita ambil kali ini adalah bagaimana Cara untuk mengantisipasi agar anak tidak mabuk di dalam perjalanan Mari kita saksikan bersama dan tune in selalu di kanal Arfala Ramesti Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Sobat Arfala Selamat berjumpa kembali di dalam sharing session Kali ini Arfala akan memberikan tip-tip praktis Bagaimana cara mengantisipasi anak rewel atau anak mabuk pada saat perjalanan darat Kemungkinan besar di bulan Februari ini Nantinya perjalanan darat membawa bayi atau membawa anak di dalam perjalanan Menggunakan kendaraan pribadi Itu akan bertambah volumenya karena berkaitan dengan banyaknya liburan satu minggu Yang memungkinkan orang tua membawa anak untuk pergi berwisata Atau berliburan ke tempat-tempat yang eksotik Namun seringkali orang tua lupa atau tidak ingat bahwa anak itu memiliki suatu kerentanan Antara lain bahwa bayi atau anak di bawah dua tahun Kerap kali mengalami suatu gejala-gejala pusing atau rewel Atau juga anak itu mengalami mabuk sehingga muntah-muntah ya Nah itu ada berbagai macam tips yang bisa membantu sekiranya di dalam hal Untuk bisa melancarkan perjalanan bersama dengan buah hati tercinta Di saat melakukan perlihatan adventure atau perlihatan berlibur Yang pertama tentunya kita harus mengingat bahwa bayi yang masih berusia di bawah satu tahun Itu sangat rentan terhadap angin, terhadap cuaca yang kurang kondusif di perjalanan Oleh karena itu tempatkanlah bayi dalam kondisi yang sedemikian rupa membuat bayi tersebut nyaman Jika ruangan kendaraan itu tidak ber-AC Usahakan bayi tidak terbebani oleh pakaian-pakaian penghangat yang terlalu membuat dia merasa gerah Karena lingkungan kendaraan dipenuhi oleh banyak penumpang Namun jika kendaraan itu menggunakan AC atau pendingin udara Kita usahakan agar bayi itu dilindungi dengan mantel sekaligus jaket dan juga sarung kaki dan sarung tangan Untuk menahan dari risiko terpapar hawa yang sangat ingin Yang kedua Jika anak yang kita bawa itu sudah berusia di atas satu tahun Dan sudah diperkenalkan oleh dokter anak untuk mengkonsumsi obat-obatan oral Maka sebaiknya sebelum berangkat Diberikan satu dosis obat untuk mencegah mabuk di perjalanan Yang mempunyai sebuah keumulan Yaitu bisa mencegah nantinya pada saat perjalanan Anak tersebut mabuk atau muntah di perjalanan Tentu saja dengan menggunakan tatangan yang sesuai dengan dosis untuk anak Atau dosis untuk bayi yang sudah dewasa Maksudnya usia di atas satu tahun Nah yang kedua Jika kita lihat permasalahan dari di atas Bahwasannya Bayi memiliki suatu kerentanan Yaitu jika ditempatkan di tempat duduk yang berada di tengah Rawan terhadap guncangan Oleh karena itu sebaiknya Jika membawa bayi diletakkan di depan Sehingga menahan suspensi kendaraan Sehingga tidak terlalu banyak terguncang Mengakibatkan organ-organ pencernaan Maupun organ-organ pernafasan Terlalu tergoyang Akibat gerakan-gerakan kendaraan Yang melaju dalam kecepatan tinggi Tentunya ini salah satu faktor juga Yang sudah teruji Dan berkali-kali Harpala sendiri merasakan yang membawa anak kecil Kendaraan perjalanan jauh Ternyata lebih efisien Dan lebih membawa kepada Kenyamanan apabila Di tempatnya di bangku Atau jok yang berada di depan Dekat dengan pengendara atau supir Yang keempat adalah Bagaimana jika kita membawa anak Yang sudah berusia di atas 2 tahun Tentunya kita tidak memberikan kepada mereka Permainan jadjet Atau handphone Di dalam perjalanan Ini rentan sekali Karena apa Mata yang sudah lelah Ketika menyaksikan Permainan game Atau melihat-lihat Video di dalam HP milik bundanya Atau milik Ayahnya Tentu saja ini akan Membuat Si anak kecepat lelah mata Dan juga Fisiknya Setelah bermain game Selama perjalanan Tentunya ini Bisa diantisipasi dengan Tidak memberikan jadjet Atau handphone Kepada anak pada saat Mengalami Kebiasaan berkendara Dalam jarak yang Cukup jauh Nah Mengapa Faktor handphone Dan jadjet ini Menjadi Sebuah faktor yang Sangat Dominan dan krusial Di dalam perjalanan Tentu saja Anak akan merasa Bosan Jika tidak ada Permainan Atau tidak ada Sesuatu yang dikerjakan Selama perjalanan Tentu saja Ini bisa diantisipasi Dengan Jika kita tidak Membawa Atau kita memang Memelihara anak Itu selama ini Hanya Single Pengasuhan Tidak menggunakan Jasa PR3 Maka Yang terpenting adalah Bagaimana Membuat Cerita-cerita Yang seru Dan menyenangkan Selama perjalanan Tanpa perlu Anak itu Diberikan kesibukan Tersendiri Untuk Bermain Permain-permainan Yang tersedia Di handphone Atau jasa Di milik orang tua Nah Yang kelima Pada saat Makan berjalanan jauh Untuk Berwisata Atau Berlibur Di waktu Waktu Satu Minggu Kita berikan Sebuah Pemahaman Bahwa Anak Itu Diberikan Asupan makanan Tidak terlalu Penebihan Dan juga Tidak terlalu Kekurangan Jika Bayi berusia Di bawah Satu tahun Tentu saja Bayi tersebut Akan Mengalami Rewel Dan kepanjangan Apabila Pasupan makanan Yang diberikan Pada Bayi tersebut Kurang Apalagi yang sudah Menggunakan Makanan Pengganti AC Di atas 6 bulan Atau MPAC Tentu saja Ini jadi Pertimbangan Yang serius Di saat Membawa Anak Berusia Di atas 6 bulan Itu Dalam perjalanan Yang Cukupan Yang Lebih dari 6 jam Nah Untuk apa Kita Menjaga Kecukupan Asupan Makanan Tersebut Karena Memang Di dalam Kendaraan Yang bergerak Seseorang Itu Akan Mengalami Konsumsi Kalori Atau energi Yang Lebih besar Daripada Posisi Stasional Atau Diam Di rumah Nah Dengan Memberikan Asupan Yang Cukup Dan Tidak Berlebihan Namun Tidak Kurang Akan Membuat Semua Organ Pencernaan Berfungsi Normal Dan Juga Seluruh Alat Alat Pencernaan Berfungsi Dengan Baik Serta Tidak Berlebihan Dan Juga Mencegah Agar Anak Tidak Merasa Ingin Buang Air Besar Di Tengah Jalan Sulit Untuk Mencari Toilet Dan Juga Jika Diberikan Asupan Makanan Terlalu Berlebihan Juga Kurang Bagus Karena Bisa Berakibat Bayi Atau Anak Itu Muntah Dalam Perjalanan Ini Yang Kita Antisipasi Karena Jika Sudah Muntah Tentu Akan Berdampak Kepada Ribetnya Penanganan Pada Saat Perjalanan Tersebut Sementara Jauh Dari Tempat Yang Sampai Untuk Beristirahat Maksudnya Kita Harus Beristirah Di Tempat Yang Cukup Nyaman Atau Di Juga Juga Menimbulkan Suatu Kesulitan Sendiri Bagi Ayah Nah Sobat Apalah Kali Ini Kita Ingin Membahas Mengenai Bagaimana Pilihan Yang Tepat Pada Saat Mana Anak Atau Bayi Sudah Pas Atau Sudah Tepat Usianya Untuk Diajak Di Dalam Kegiatan 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 Berwisata Di Tempat Tempat Yang Terbuka Alam Atau Pantai Atau Gunung Atau Limba Ya Semua Kegiatan Adventure Yang Sudah Pernah Dipahati Dalam Channel Alparara Mesti Ini Tentu Saja Banyak Yang Bertanya Tanya Kapan Bayi Atau Anak Itu Siap Untuk Diajak Katakan Mendaki Gunung Misalkan Banyak Yang Merisaukan Atau Mengkhawatirkan Jika Bayi Atau Anak Itu Diajak Di Dalam Kebiatan Rimba Atau Kebiatan Gunung Namun Saat Ini Sudah Jama Dan Sudah Sering Kita Temui Di Media Sosial Maupun Di Dalam Gambaran Perjalanan Adventure Orang Tua Yang Memang Mendidik Anaknya Untuk Sahabat Dengan Alam Kemudian Ditempatkan Di Dalam Suatu Tempat Di Belakang Di Atas Tas Ransel Atau Di Atas Kerin Itu Sebuah Tempat Untuk Duduk Atau Tandu Bagi Anak Yang Masih Di Bawah 5 Tahun Nah Kita Ingin Mengukur Kapan Anak Itu Atau Bayi Sekalipun Itu Tepat Diajak Oleh Orang Untuk Berkegiatan Adventure Jawabannya Hanya Satu Yaitu Pada Saat Orang Tuanya Sudah Siap Dengan Segala Risiko Yang Harus Ditanggung Jika Terjadi Hal Hal Yang Tidak Diinginkan Di Dalam Kegiatan Adventure Tersebut Jadi Seluruh Tindakan P3K Maupun Tindakan Penanganan Terhadap Peluang Peluang Anak Atau Bayi Itu Mengalami Suatu Gangguan Fungsi Kesehatannya Atau Organ Tubuhnya Mengalami Suatu Anomali Di Dalam Menahan Perbedaan Temperatur Pada Saat Ketinggian Merubah Tentu Saja Semua Ini Membutuhkan Kecermatan Dan Pengetahuan Cukup Bagi Hayat Dan Bunda Yang Mengajak Anak Kebiaran Adventure Di Untuk Edisi Yang Ketiga Adalah Mengantisipasi Bagaimana Anak Atau Bayi Menghadapi Penyakit Demam Nah Disini Akan Diberikan Sebuah Tips Dalam Bentuk Murat Al-Bur'an Yang Bisa Merugiah Anak Sambai Tersebut Agar Bisa Tidak Lagi Mengalami Sakit Bagaimana Tentu Yang Keempat Bagaimana Cara Memulakan Keuangan Untuk Bisa Melencanakan Liburan Dan Juga Pencer Bagi Utraput Kita Di Rumah Hal Ini Diberikan Khususnya Untuk Semuanya Yang Bisa Lebih Cepat Bahas Dan Juga Kita Akan Berikan Suatu Tip Praktis Yang Lebih Penci Lagi Bagaimana Keuangan Itu Bisa Diperoleh Atau Lain Dengan Tip Untuk Mendapatkan Modal 15 Juta Rupiah Bagi Ibu Rumah Tangga Maupun Pada Pada Saat Ini Tidak Memiliki Anggaran Atau Budget Untuk Hal-hal Diluar Kebutuhan Pokok Tentunya Di Era Digital Sekarang Ini Untuk Mendapatkan Keuangan Tersebut Bukan Hal Yang Sulit Dengan Jaringan Media Sosial Dan Kemampuan Untuk Men-sosialisasi Atau Mendistribusikan Informasi Itu Kepada Rekan 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 Ataupun Partner Oke Sampai Berjumpa Kembali Jangan Coba Tinggalkan Channel Ini Bagi Yang Belum Srek Atau Belum Cocok Dengan Channel Ini Arpala Justru Mengizinkan Untuk Tidak Mensubscribe Paling Tidak Rekan Rekan Sekalian Atau Sobat Sobat Sekalian Menonton Dua Atau Tiga Video Sample Dari Channel Ini Baru Bisa Berkesimpulan Bagaimana Channel Ini Menarik Atau Tidak Bagi Sobat Sekalian Nah Jika Merasa Video Ini Penting Dapat Memberikan Like Dan Sampai Berjumpa Kembali Dalam Session Sharing Berikutnya Salam Indonesia Recover Together